Shalom Saudara, giranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala berkat dan anugeramu di dalam kehidupan kami. Saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan romu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendakmu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Erahkah hari ini mengangkat tema, murid harus berbuah bagi kemuliaannya. Ada pun pembacaan Alkitab, terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 8. Saya bacakan buat saudara sekalian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Seorang petani selalu berusaha dan berharap tanaman atau tumbuhan yang ditanamnya menghasilkan buah yang melimpa. Hasil melimpa akan membawa sukacita yang melimpa juga. Petani yang berhasil akan menjadi sorotan dan viral bagi petani yang lain. Mereka pasti bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang melimpa? Tidak menutup kemungkinan, ia semakin dikenal atas keberhasilan kinerjanya. Pada akhirnya, ia boleh menjadi teladan bagi petani-petani yang lain yang ingin berhasil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Murid dalam ayat yang dibaca saat ini, dimetaforakan atau dikiaskan sebagai petani yang tekun bekerja keras, menanam, dan menghasilkan buah yang banyak. Buah yang dihasilkan muridnya mempermuliakan bapanya. Yesus Kristus sangat bangga bila bapanya dipermuliakan oleh murid-muridnya. Itulah kehendaknya. Terkadang, ada murid Yesus Kristus yang berpikir keberhasilan dan kesuksesan diraih dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Karena itu kita sering mendengar ungkapan, Kalau bukan karena saya, maka itu tidak bakalan jadi. Atau, kalau bukan kita, yang mau jadi itu dia. Sudah saudara, cara pandang seperti ini masih mempengaruhi pola pikir umat tentang keberhasilan. Sehingga bukan Tuhan Allah yang dipermuliakan, tetapi diri sendiri. Sebagai murid-murid, kita diajak menghasilkan buah yang banyak untuk memuliakan Tuhan Allah. Bukan memuliakan diri sendiri. Itulah murid Yesus Kristus yang sesungguhnya. Memang dalam kenyataan ada yang mengaku sebagai murid Yesus Kristus, Akan tetapi, cara dan perilaku hidupnya tidak mencerminkan sebagai murid yang dikehendakinya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan dibarkati Tuhan Yesus. Kita diharapkan menjadi muridnya yang berbuah banyak. Menjadi orang tua yang baik, dihormati, disegani, dan dicontohi oleh anak-anak. Sebaliknya, sebagai anak harus taat dan patuh kepada orang tua, terutama kepada Tuhan Allah. Jadi, jika orang tua tidak menjadi teladan, maka anak-anak berkewajiban menyampaikan kehendak Yesus Kristus. Dan, orang tua wajib mendengar dan menerima kehendak Yesus Kristus yang disampaikan oleh anak-anak. Ketika orang banyak melihat keharmonisan hidup keluarga, maka mereka akan memuliakan Tuhan Allah. Begitulah hendaknya pola hidup kita sebagai murid Yesus Kristus yang sesungguhnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapak Suryawi, bentuklah kami menjadi murid Yesus Kristus yang engkau harapkan. Supaya kami berbuah banyak dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.